Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas masih mengenai sidang Habib Rizik Dimana ada 3 kasus Habib Rizik ini menjadi terdakwa Dan saat ini beliau mendekam di penjara baris krim Polri Ada hal yang menarik terkait sidang kemarin teman-teman pada hari Jumat Sidang yang sedianya membacakan dakwaan terhadap Habib Rizik siap oleh Bia Jaksa Tetapi disana ada perdebatan lagi mengenai permintaan Habib Rizik supaya sidang dilakukan secara offline Sidang dilakukan secara langsung tidak dengan media virtual Itu permintaan dari Habib Rizik Jadi Habib Rizik ingin datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur Dan beliau akan mengikuti secara penuh terkait sidang itu Karena Habib Rizik menghormati sidang Namun teman-teman pihak hakim ini tidak mengabulkan permintaan dari Habib Rizik Yang mana permintaan itu supaya pengadilan atau sidang itu dilakukan secara offline secara langsung Karena menurut pihak hakim saat ini masih pandemi virus corona Maka tidak memungkinkan untuk dilakukan sidang secara langsung Dan bisa dilakukan sidang secara online atau secara virtual Nah teman-teman di dalam persidangan kemarin itu ada hal yang menarik terkait Habib Rizik Dimana dalam sidang Habib Rizik melakukan ibadah Nah teman-teman kita akan baca beritanya terkait persidangan kemarin itu Kita ambil beritanya dari kumparan news teman-teman Momen Habib Rizik ibadah di ruang baris krim saat persidangan Dakwaan kasus data swipe Habib Rizik sudah selesai dibacakan di pengadilan negeri Jakarta Timur Namun Habib Rizik masih tak mau memberikan tanggapan meski ditanya hakim Usai dawaan dibacakan hakim meminta tanggapan Habib Rizik apakah keberatan atau tidak Hal itu terkait hak Habib Rizik untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan Jadi kemarin itu memang sudah dibacakan dakwaan oleh pihak jaksa Didakwa melanggar pasar sekian 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 maka hukumannya sekian sekian Nah setelah dibacakan oleh pihak jaksa Hakim memberikan pertanyaan ke Habib Rizik apa keberatan atau tidak Nah pertanyaan yang disampaikan hakim ini tidak direspon oleh pihak Habib Rizik Saudara akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan eksepsi Tanya hakim dari pengadilan negeri Jakarta Timur Jumat 19 Maret 2021 Namun tidak terdengar apapun dari ruang baris krim Lokasi Habib Rizik dihadirkan untuk persidangan Jadi ditanya oleh pihak hakim ternyata tidak ada jawaban dari ruang baris krim Menurut jaksa yang turut berada di lokasi Habib Rizik masih berada di ruangan Tapi tidak tersorot kamera Hakim kemudian meminta jaksa memberikan mic kepada Habib Rizik Saat sudut kamera menyerot Habib Rizik Ia tampak sedang menunaikan sholat Saat itu jam menunjukkan sekitar pukul 18.00 WIB Jam 18 Berarti jam 6 malam saat maghrib teman-teman Tentu saja Habib Rizik ini menjalankan ibadah sholat maghrib Kalau sedang beribadah ditunggu sampai selesai ujar hakim Setelah beberapa saat masih belum ada respon dari ruang baris krim Hingga akhirnya jaksa memberi kabar Bahwa Habib Rizik tak mau menjawab pertanyaan hakim Mohon izin majelis hakim yang mulia Terdakwa tidak mau menjawab pertanyaan ujar jaksa Jadi menurut jaksa Habib Rizik tidak mau memberikan jawaban Dari pertanyaan pihak hakim Sementara di layar Habib Rizik terlihat sedang duduk di atas Semacam sejalah dan seperti sambil mengaji Atau berdoa teman-teman ini yang dilakukan oleh Habib Rizik di ruang baris krim Karena dari terdakwa tidak bersedia menjawab pertanyaan dari majelis hakim Majelis hakim sudah bermusyarah Bahwa terdakwa dianggap tidak menggunakan haknya Untuk mengajukan keberatan atau eksepsi dalam perkara ini Ujar hakim Sedang pun ditutup Sedang selanjutnya Langsung beragendakan pemeriksaan saksi Nah itu teman-teman Yang terjadi di ruang baris krim Polri Karena memang Habib Rizik ini menginginkan bahwa Sedang itu dilakukan secara offline Secara langsung Tidak perlu jarak jauh Karena kalau urusan COVID-19 Habib Rizik kemarin sudah mencontohkan Ada seseorang yang sudah tersangka Dan dilakukan sidang Tapi sidangnya secara langsung Secara offline Hadir di persidangan Itu bisa dilakukan Tapi menurut hakim kemarin mengatakan Beda antara Habib Rizik dengan Mereka para koruptor yang sidangnya langsung Karena koruptor tersebut bukan seorang Tokoh yang memiliki pengikut yang cukup banyak Jadi tidak memiliki jamaah Sehingga kalau koruptor itu hadir di ruang sidang Maka tidak akan banyak orang yang datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur Nah berbeda dengan Habib Rizik Habib Rizik adalah seorang tokoh agama yang punya pengikut banyak Dikawatirkan kalau Habib Rizik nanti datang ke pengadilan negeri Jakarta Timur Maka nanti pengikutnya akan hadir di sana Dan akan menimbulkan kerumunan Yang berakibat adalah pelanggar protokol kesehatan Ini yang dikhawatirkan oleh pihak hakim Oleh karena itu hakim memutuskan bahwa sidang tetap dilakukan Secara online, secara virtual Nah teman-teman berarti sidang berikutnya akan dilakukan pada hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 Agenda dari sidang tanggal 23 nanti adalah eksepsi Penyampaian nota keberatan yang akan dilakukan oleh pihak Habib Rizik Walaupun mungkin Habib Rizik tidak akan hadir di persidangan secara virtual tersebut Ada hal yang menarik teman-teman terkait eksepsi yang akan dibacakan nanti Dari pihak Habib Rizik Kita baca teman-teman beritanya dari cpnn.com teman-teman Drap eksepsi tim penasihat hukum Habib Rizik Kalimatnya keras banget Nah kita baca teman-teman apa eksepsi yang akan disampaikan oleh pihak Habib Rizik Tim penasihat hukum Habib Rizik siap menyiapkan eksepsi Atau nota keberatan terhadap materi dakwaan yang disampaikan Jaksa Penutut Umum Pada persidangan di Pengadilan Ruki Jakarta Timur pada Jumat 19 Maret 2021 kemarin Eksepsi dalam perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung itu akan dibacakan pada persidangan Selasa 23 Maret 2021 pekan depan Asis Januar salah satu kuasa hukum Habib Rizik menyebutkan Drap eksepsi yang berjumlah 66 halaman itu diberi judul Mengetuk pintu langit menolak kezaliman menegakkan keadilan Wow judulnya ini cukup menarik teman-teman Mengetuk pintu langit menolak kezaliman menegakkan keadilan Ini judul dari eksepsi dari pihak Habib Rizik yang berjumlah 66 halaman Dengan diawali kalimat basmalah pada halaman judul dan berharap Rizik hanya kepada Allah SWT Demikian tertulis di pembukaan draft eksepsi yang diterima JPNN dari Asis Januar Jumat 19 Maret 2021 Dalam draft itu dijelaskan alasan eksepsi diberi judul mengetuk pintu langit menolak kezaliman menegakkan keadilan Sebab mereka mengklaim perkara HRS jelas dan terang benderang berkonstruksi perkara akuo adalah rangkaian bagian dari rezim yang zalim, dungu, dan pandir Ini yang disampaikan oleh pihak pengajar Habib Rizik siap teman-teman Penasihat hukum juga menilai negara telah menyalahgunakan sumber daya hukum hanya untuk kepentingan segelintir edit Kami mengetuk pintu langit karena kami yakin hanya Allah yang menepati janjinya Sedangkan berharap para makhluk hanya akan berujung pada kekecewaan Katanya Tim penasihat hukum menilai kasus yang dialami kerennya itu layak pengulangan kisah perjuangan Presiden Soekarno dalam lakon Indonesia menggugat Mereka mengklaim kasus yang dialami Habib Rizik merupakan bentuk kezaliman sehingga ex-imam besar FB itu dijadikan target politik Tim penasihat hukum menyebut dalam kasus yang menjerat Habib Rizik tidak dilihat dengan akal sehat Akhirnya kata mereka terjadi proses penghakiman dan penghukuman bukan sebuah peradilan Oleh karena itu tim kuasa hukum Habib Rizik memohon agar esepsi ini dikabulkan majelis hakim Nah itu teman-teman beberapa informasi mengenai esepsi yang akan dibacakan oleh pihak kuasa hukum Habib Rizik pada tanggal 23 Maret 2021 Mengetuk pintu langit menolak kezaliman menegakkan keadilan Nah kalau kita bicara keadilan, kezaliman, mengetuk pintu langit ini adalah sebuah kalimat yang didampakkan oleh banyak orang Siapa sih yang tidak ingin bahwa masyarakat Indonesia ini diperlakukan secara adil oleh pihak penguasa, oleh pihak yang berkuasa Semua ingin merasakan keadilan Jadi keadilan itu untuk semuanya, untuk rakyat kecil, rakyat menengah, kemudian rakyat tingkat atas Ini harusnya diperlakukan sama secara adil dan ini adalah yang didampakkan oleh semua orang Dan kalau kita melihat keadilan itu seperti loku dari gambar itu teman-teman Yaitu sebuah neraca, sebuah timbangan Timbangan itu harus belen, harus rata, tidak njumplang Kalau njumplang itu namanya tidak belen Dan ini menunjukkan bahwa keadilan itu harus sama Jadi keadilan untuk rakyat kecil atau orang besar, pejabat dan sebagainya harus sama Karena keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya Jadi keadilan untuk semuanya Sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu yang diinginkan oleh semua pihak Nah itu yang bisa kita bahas hari ini teman-teman Terkait sidang habisik yang menuai kontroversi, yang menuai perdebatan Karena di dalamnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya Seperti kemarin pihak pengacar habisik tidak boleh masuk di persidangan Kemudian ada paksaan dari pihak habisik Katanya habisik itu dipaksa, didorong, dihinakan Untuk bisa hadir di ruang sidang Kemudian ada kita lihat momen habisik di dalam ruang sidang Melakukan ibadah, melakukan sholat dan sebagainya Ini sesuatu yang unik di dalam persidangan habisik Tetapi pada intinya sebenarnya habisik minta Supaya sidang itu dilakukan secara offline, secara langsung Tapi pihak hakim menolak tidak mau melakukan sidang secara langsung Karena alasan pandemi virus corona Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih